Pemirsa Balai Pengawasan Obat dan Makanan mengecek kandungan jajanan panganan buka puasa atau takjil di Kabupaten Bengkulu Selatan. Guna mengantisipasi penggunaan bahan kimia berbahaya yang dicampur dalam makanan atau minuman untuk berbuka puasa, Badan Pengawas Obat dan Makanan bersama Dinas Kesehatan dan Tim Penggerak PKK Bengkulu Selatan menggelar operasi pengecekan takjil yang dijual pedagang di beberapa titik sentra penjualan Ramadan di Bengkulu Selatan. Fokus pengujian BPOM adalah kandungan bahan berbahaya seperti formalin, rodamin, borax, metani yellow, dan lainnya. Pengecekan dilakukan di beberapa titik pusat penjualan takjil di seputaran kota mana, seperti di Pasar Ampera, Simpang Rukis, Jalan Sudirman, Jalan Kolonel Berlian, dan Kutau. Dari hasil pengujian sampel yang dilakukan oleh tim dari Badan Pengawas Obat dan Makanan Bengkulu tidak ditemukan jajanan pangan atau takjil yang mengandung bahan berbahaya. Hari ini kami sudah selesai melakukan pemeriksaan makanan takjil di daerah Rukis. Di daerah Rukis ada 20 sampel makanan yang kita ambil dan alhamdulillah hasilnya sebuah makanan yang kita senti tadi tidak mengandung bahan berbahaya. Artinya untuk takjil di Bungkulu Selatan itu aman semua ya Bu ya? Bisa dibilang seperti itu, tapi kita belum selesai pemeriksaannya di pemeriksaan ini ya Mas ya? Terus sementara kita baru disintai pemeriksaan. Terima kasih. Mungkin ada tambahan Pak? Bisa. Selain di Bengkulu Selatan, BPOM Bengkulu juga melakukan pengecekan jajanan takjil di seluruh kabupaten kota se-provinsi Bengkulu. Tim Liputan TPR Bengkulu melaporkan.